Intro Menindaklanjuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang digelar pada awal Juli 2023 lalu, Polda DIY menggelar implementasi Musrenbang Polri tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Kapolda DIY Irjen Pols Wondo Nainggolan pada Selasa 8 Agustus 2023. Implementasi Musrenbang kali ini mengambil tema Polda DIY yang presisi mendukung penjepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta suksesnya pengamanan pemilu 2024. Implementasi Musrenbang Polda DIY merupakan kegiatan rutin tahunan yang diarahkan untuk menyatukan perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up, di mana dilakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah yang termuat dalam RKP tahun 2024 dengan kebijakan yang tertuang dalam perencanaan strategis atau Renstra serta Rencana Kerja atau Renja Polri dan disandingkan dengan kebutuhan dari Satker-Satker berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Renstra dan Renja Satker. Sebagai forum strategis, pada implementasi Musrenbang ini dapat dilakukan pembahasan Rencana Program dan Kegiatan yang diperlukan dalam menyusun Rencana Kerja Polda DIY tahun 2024 yang selaras dengan kebijakan Polri. Kapolda juga berpesan agar seluruh Satker bersungguh-sungguh menyusun Rencana Kerja tahun 2024. Beralih ke informasi selanjutnya, Jalin Sinergitas Antar Instansi Ditbin Mas Polda DIY bersama Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP menggelar rapat koordinasi pada Selasa 8 Agustus 2023. Rapat koordinasi tersebut digelar dalam upaya meningkatkan profesionalisme BUJP guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Satpam yang unggul untuk terciptanya situasi kamtip mas yang kondusif. Dengan adanya rakor tersebut, diharapkan BUJP akan lebih optimal dalam pengelolaan Satpam sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan keterdiban masyarakat. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 8 Agustus 2023. Selama 1x24 jam telah terjadi 21 kejadian, yakni 4 kasus penipuan, 5 kasus penggelapan, 1 kasus pemalsuan surat, 4 kasus penyalahgunaan narkoba, 2 kasus curanmor, 3 kasus pencurian, 1 kasus perzinahan, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Tafadona, terima kasih dan salam tribrata. Terima kasih telah menonton!